Hai teman-teman semua dimanapun berada kali ini saya akan menunjukkan makanan asli pekalungan tapi hanya ada di beberapa kecamatan saja di kecamatan Doro khususnya kecamatan Wonoperinggo ada tapi di kecamatan lain belum ada karena ini pembuatannya sangat rumit dan butuh waktu berjam-jam inilah yang kita sebut wajik kletik gula Jawa wanindele ojo sembrono ini kita makan ya ini kalau dimakan rasanya agak keras terbuat dari ketan beras ketan yang sudah dikukus dicampur dengan kelapa gula pasir gula merah juga tapi perbandingan beras ketan sekilo kelapanya empat ya ya bisa dibayangkan beras ketan satu kilo kelapanya empat gulanya tergantung selera mau yang manis atau jangan terlalu manis tapi ini biasanya teramat sangat manis dan ini merupakan musuh bebuyutannya musuh musuh bebuyutannya bagi para penderita diabet Hai Simba nih eh apa eh yang saya walaupun sudah sepuh banget ini bebas dari mana Oh udah kelihatan walaupun sudah sepuh banget tapi bebas dari diabet Alhamdulillah bebas dari virus-virus juga kembali ke wajik kletik gula Jawa pripon bahwa salahnya buk wajik kletik gula Jawa masalahnya pripon ya weh yang saya ingat wajik kletik gula Jawa wanindele ojo sembrono ojo nginjenan lu ini setelah ketan dikukus didinginkan di di bak atau dimana saja yang penting biar dingin dikasih garam sedikit kemudian di di istilahnya pekalongnya diuleni di aduk antara kelapa gula dan ketan setelah diaduk merata kemudian di istilah sininya disangrai disangrai di atas api yang membara apinya jangan besar karena kalau besar bisa gosong nanti kapan-kapan saya akan bikin tutorialnya bikin wajik bisa sampai dari awal sampai akhir bisa makan waktu sampai tiga jam setengah ya Mbak ya karena kita mengukusnya satu jam membuat wajiknya disangrai disangrai di disangrai di aduk terus biar rasanya semakin maknyus semakin pedas dikasih jahe juga bisa juga dikasih varian durian nangka atau sesuai selera Anda tapi kita kebanyakannya tanpa varian ini jadi benar-benar alami dan ini walaupun merupakan makanan basah tapi bisa tanah sampai satu bulan ya Mbah ya hebatnya itulah orang Jawa itu sakti-sakti karena bikin masakan basah tapi bisa kuat sampai satu bulan enggak basi bisa dibuktikan kalau lebaran ayo datang ke doroh khususnya disana pasti banyak sekali rumah yang membuat makanan ini dan ini sampai bulan sawal masih ada kata Mbah saya uang ngeseng dijek kondo artinya itu orang mana yang diajak bicara gitu Mbah saya ini Mbah saya nanya ke saya itu orang mana yang diajak bicara nah itu Mbah saya bagaimana wah Mbah sama saudara saya Mbah Bapak yang umur selalu ya Mbah parini sehat Simbah keheranan karena katanya saya saya ngobrol sama siapa itu ngobrol sama dunia dimana-mana bisa ngobrol nah kembali Ayo kita cicipin dulu ini di sangrai di atas wajan dengan api yang membaras sampai butuh waktu dua jam itulah yang membuat ini awet bisa sampai satu bulan bener-bener sakti orang pengalongan khususnya makanan basah tanpa pengawet apapun tapi bisa kuat sampai satu bulan inilah wajik letek gula jawa senajan sitik orang ya kita cip dulu sebentar lagi makan gula ini makan aja dulu Bismillahirrahmanirrahim selesai Mbah yang saya makan ini menjadi rezeki buat saya buat yang membuatnya juga mendapatkan pahala yang bayar merasanya sangat manis teman-teman yang mengalami gangguan diabet pasti ketakutan orang bilang segala apa segala penyakit bersumber dari pola makan kita dan menset kita dalam menghadapi segala sesuatunya Bismillahirrahmanirrahim kita cip lagi teman-teman dimanapun berani sangat manis mbah-mbah nggak berani makan ini ya mbah udah enggak tedas giginya ini karena ketan yang disangkri hmm disangkri sampai dua jam ini jadi ketanya ini jadi seperti beras lagi dimakan ini jadi jadi seperti ini nih kalau giginya udah enggak enggak enak enggak sehat lu pasti giginya kesayatan karena ini kembali keras lagi seperti beras yang belum dikukus ini pembuatannya sampai butuh waktu tiga jam dan kekuatannya sampai butuh waktu sampai satu bulan bulan enggak bakalan basi kalau di daerah lain banyak juga yang namanya wajik tapi hanya bertahan paling lama tiga hari pasti sudah tengik-tengik itu bau atau basi nah ini orang pekalungan memang orang yang sakti-sakti sampai satu bulan enggak basi teman lagi ya hmm 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 teman-teman saya sendiri belum pernah berani bikin wajik ini karena waktu waktu yang sangat lama saya lebih memilih memilih eh eh mbah saya yang bikin saya tinggal nguruni nguruni beras sama gula tahu-tahu sudah jadi karena ini butuh kesabaran yang luar biasa itulah bukti bahwa orang pekalungan sangat penyabar karena buat makanan sampai butuh waktu tiga jam eh eh ini butuh ketelatenan kesabaran keuletan apinya tidak boleh eh besar karena bisa gosong nah teman-teman saya tunggu di pekalungan ya jangan lupa like comment dan subscribe untuk YouTube Rosmi Laseh Asih dah nanti tutorial makan koleso ya ngapain di koleso